Assalamualaikum Wr Wb Gimana kabar teman-teman semuanya Ni hao maa Guys di video kita kali ini Kita akan jalan-jalan di Kaohsiung Kita akan Ketempat Buddha Memorial Museum Ini tempatnya sangat bagus sekali guys Dan terkenal di Kaohsiung, Taiwan Oke guys Gimana kehindahan dan Sejarah Buddha di Kaohsiung, tempatnya di Taiwan ini Yuk kita lanjutkan Kita saksikan video saya Berikut ini Kita sudah di TRA Kaohsiung City Network Kita arah ke Ting Tung guys Oke Kita turun di Chiuang Ta ini guys Terus kita nyebrang Ke sana guys Come on Terus kita jalan dulu guys Sebentar Ini Kita nunggu bis ya Kita naik bis guys Kenapa jalan kita masih Jauh guys Satu jaman lagi Jadi guys Kita menunggu halte disini Dasu Junior Head School Kita Nunggu bisnya guys Mungkin Satu menitan lagi sampai Bisnya datang guys Kita masuk dulu Sekarang kita akan menuju Ke lokasi Jalanan kurang lebih 30 menit guys Guys Kita sudah sampai di Fongguang San Buda Museum Kita sudah di Pakarangannya guys Sekarang kita mau masuk Teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa lihat Sangat megah guys Jelas gak ya Tuh guys Kita akan masuk guys Sekarang kita Masuk ke dalam guys Ini ada Rupa Denna Kita Kanan-kiri Ada denanya guys Dan ini ada Video Kayak Keterangannya guys Kita masuk guys Ke dalam Wow Ini kayak mall guys Disini guys Ada Starbucks Ada Orang jualan gitu guys Ada jualan es krim Dan ini guys Yang ditunggu-tunggu guys Kita akan melihat Patung Budanya guys Teman-teman bisa lihat Kita ada di mana Kita ada di sini guys Dan ini Yang terkenalnya guys Yuk Kita Langsung saja Wow guys See you guys Jadi di sini Ada Kayak 6 Pilar Gitu guys 1 2 3 4 5 6 Kiri Kiri Kanan Jadi 12 Guys Ini Cahayanya Agak gelap Karena Kita Lajak Cahayanya guys Kita masuk sebentar guys Kita lihat Salah satunya Jadi Jadi guys Kalau teman-teman Ke dinding Lihat di dinding ini guys Dari situ kan Ada dinding ini guys Ini ada Kayak Menceritakan Dewi Kayak gitu guys Teman-teman bisa lihat Keren guys Guys Disitu ada Batu guys Eh Pemanggilan Ibadah gitu guys Sekarang kita Udah Dekat sama Patung Budahnya guys Gede banget guys Itu ada Lonceng juga guys Basana guys Tuh Ini Gede banget guys Kita Bisa Lihat Celas Tuh Jadi guys Disini juga Ada Beberapa patung Yang Simbol Ada Ceritanya guys Dan juga Ada Keterangannya Seperti ini guys Ada Ada Namanya Juga guys Rahula Jadi gitu guys Benraula Kayak gitu ada Ada Namanya gitu guys Saya Kurang ngerti juga guys Tapi nih Ada Artinya Semua guys Bagi Pengalaman Agama Budha Tuh guys Ada disana Ada Gambar-gambar Juga gitu Kita Menimbulkan Cerita Suatu Cerita gitu guys Dan Sampai Sana Juga guys Gitu Jadi guys Inilah Buddha Memory Museum In Koshong Tempatnya Sangat luas Sekali guys Dan Sangat Mungkin Bagi Buddha Apa Agama Buddha Disini ya Ini sangat Bersejarah Banget Guys Karena disini Banyak Kayak Museum Kayak Apa Patung Dan juga Kayak Keterangan Sejarah Buddha Gitu Loh guys Ya Bagi teman-teman Yang beragama Buddha Tepatnya Untuk Yang di Indonesia Mau berkunjung Ke Taiwan Jangan lupa Mampir kesini Guys Nah Ini Bagi teman-teman Yang beragama Buddha Itu sangat Penting juga Mempelajari Sejarah Agama Teman-teman Guys Itu ada Pilarnya Keren Ada Empat Kalau dari sini Yang saya Hitung Itu juga Yang di Belakang Itu Rupanya Gabung Amah Itu Jadi Empat Empat Yang disitu Ada Empat Disini Ada Enam Ya Gitu Oke Guys Cukup Sekian Kali video Kita Kali ini Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Kita Akan Bertemu Lagi Di Next Video Kita Akan Jalan-jalan Lagi Di Tempat Lainnya Oke Bye Bye Jangan lupa Subscribe Ya Assalamualaikum Wr Wb Terima Terima kasih.